Ya iyalah, makanan lu khusus ya, sejak hari Itu sebulan itu bisa berkisaran 5-8 juta Apun lalu, 54 kilo karena anak, cuma kamu lakukan untuk anak-anak Hai, bertemu sama ini dia, Cat Street Yang cantik banget! Naik-naik, 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 naik-naik Jadi lebih ini ya, lebih tirus? Lebih tirus ya, kalau dari agak atas Apa kabar sih? Baik, baik Sibuknya? Sibuknya ya gitu aja Ada 100 program Gila ya, luar biasa ya Dari dulu, kalau nonton Astrid ini, selalu menjadi host dan... Host, apa tuh namanya? Gossip Baru belakangan ini gini-gini gue Tapi aku pengen nanya-nanya, Ninn Jadi gini ya, aku tuh dulu sama Kak Astrid itu paling senang ngomongin soal estetika Iya kan? Jadi aku dulu selalu bilang, ini kalau orang nanya aku turun... Aku turun 25kg, aku turun ya 25kg ya? Oke, naikkan lagi ya Naikkan lagi ya 25kg, aku turun Tapi dietnya 8 bulan Nah Astrid ini, orang yang dietnya lebih ekstrim dari Tinatun dan orang-orang lain Damn! Boleh diceritain ga sih waktu itu yang pas habis hamil itu lho? Iya aku turunnya 50kg 50kg? Yes 50kg Nah tapi waktu itu kan sebelum hamil kan kurus bener Iya, naiknya 54kg Kok bisa? Preklamsi Oh, preklamsi Preklamsi itu apa tuh? Keracuran kehamilan Oke, dan itu? Jadi karena keracuran kehamilan, ada satu ginjal yang bocor Sehingga setiap gua makan, protein itu keluar dari urin Oke Jadi asupan buat bayi, si jabang bayi tuh ga tersenuhi dengan baik Sehingga gua mesti makan lebih banyak dari orang lain Jadi gua makannya protein semua Putih telur itu sehari harus 9, 3 pagi, siang-siang Mbak Adera ya? Sebenarnya gua harus menyenangkan protein anak gua di dalam Karena itu yang... Karena preklamsi Ya, itu tadi proteinnya keluar dari urin Oke, dan terus udah gitu makan putih telur 9 Iya, putih telur 9, susu Terus yaudah, anaknya juga masih kecil Akhirnya gua bostir dengan... Gua bosting dengan beberapa urin Kayak gitu-gitulah Dan itu berlebihan semua porsinya Harus, dan makan dagingnya tuh mesti yang daging bagus Gak bukan daging yang biasa-biasa Saat itu panah ceritakan emang kan kalo daging only you can eat Katanya sampai berapa piring? Iya, karena buat emak, buat anak gitu Sampai berapa tumpukan gitu? Tumpukan banyak gitu Jadi total akhirnya gua sampai... Naiknya itu 54 kg Jadi 104 kg Wow! Seorang asli pernah 144 kg Tapi demi anak ya kak ya? Betul, segala cara gua coba Sempet juga pengen... Sudah tumak gitu kan Oh iya, waktu itu habis melahirkan Kan turun berapa kilo? Kan ada turun dong? Harusnya kalo habis melahirin 96 doang Itu turun cuma 8 kg 8 kg? Anak sama air-air dan segala macam itu 8 kg doang Sebenernya itu 9? Sampai akhirnya 96 itu 96 itu Terus kan turunin itu, ya itu tuh gimana ceritanya? Wah itu perjuangan banget Sempet berusaha untuk... Mau instan gitu ya Kalau gua ke dokter untuk operasi Misalnya kayak sedot lemak lah Apa segala macam Ternyata kalo sedot lemak itu Tidak bisa mengambil lemak itu Lebih dari 10% Jadi kalo 96-10% Masih gede dong gue, Wak Iya masih 80, Wak Iya Dan ga bisa berkali-kali Iya bahaya Bahaya Ada yang nekat tapi akhirnya lewat ya? Netong Akhirnya gue pake dokter gizi Olahraga trainer sama diet makanan Tiga itu Jadi makanannya itu dari dokter gizi gue Tapi 50kg itu berapa lama? 7 bulan 8 bulan 7-8 bulan Oke Eh, gede banget juga ya Tapi waktu itu kan ekstrim olahraga banyak Lari doang Karena gue harus menurunkan Kalo gue pake alat Atau misalnya gue ngebentuk gitu ya Akhirnya gue gede tapi jadi balki Oh, oke Karena gue masih Intinya otot ga boleh naik Gak boleh naik Lemak teturun Jadi gue menurunin lemaknya dulu Baru ketika udah turun Baru gue Ajar lean itu ya Dan terus Tapi kan Pada saat itu Apa tuh? 50kg Aku pernah denger tuh yang kayak Apa tuh? Minum air doang atau apa gitu ya Pernah kan Minum air Sampai ga makan sama sekali tuh Iya pernah semuanya gue cobain Jadi gue sampe Pernah ga makan Ternyata fail juga Lo pernah ga sih ngalamin Lo udah ga makan Lo kuasa Berat badan ga turun-turun Iya pernah juga sih Stress banget itu Iya itu kesel banget ya Ternyata memang metabolisme kita itu Mungkin diubah terus Anah waktu itu aku inget banget ya Masih cuman bawa apa tuh kayak Telor atau apa di ini Dan itu makanan dia seharian Pas syuting bareng seharian Gila sih itu Iya Dan itu ga turun? Engga tuh Jadi itu ada masa-masanya Berapa bulan gue makan sayur doang Berapa hari gue mesti makan nasi Berapa hari gue mesti makan daging Jadi itu mesti dikombain Oh dikombain Sesuai dengan golongan darah lo Berarti food combining sama olahraga Wow Tapi turun 50kg Tapi gue olahraga sih gila banget Pagi sama malem Pagi sejam Eh kardionya berapa lama? Sejam Lari sejam Karena pembakaran itu dimulai ketika lo 40 menit lo lari Baru dimulai pembakaran lo Gila sih Jadi kalo cuma 30 menit itu belum Itu belum Jadi sejam-sejam itu pagi dan malem Everyday Dan pake baju sauna Everyday Wow tapi liat dong sekarang Eh ga saran belum kembali lagi Setelah anak kedua Anak kedua gue naik 20kg Dan sekarang stuck Hah? Stuck Tapi kalo boleh tau sekarang sekarang berapa? Di 60 Harusnya gue 53 52 Hampir udah kurus banget kah Belong Udah kurus banget kah Udah kurus waktu gue sama Anabel Oh iya sih Dan metode gue yang kemarin gue pake waktu sama Anabel udah ga berlaku lagi Jadi harus ganti lagi? Harus ganti lagi Dari gue lagi males Karena pengeluarannya banyak bo Ya iyalah lo mesti makanan lo khusus ya Sejak hari Itu sebulan itu bisa berkisaran 5-8 juta Jadi itu makanan apa aja sih? Kok mahal banget? Ya iyalah lo kan mesti ya semua organik Oh Karena lo jangan Karena lo kan lagi diet Jangan sampe ketika daya tahan Kan gini loh Ketika lo diet itu Otomatis sedikit daya tahan tubuh lo tuh agak sedikit menurun Karena lo pusing kan? Lo mesti adjust Khusus lo tadi besar segini jadi dikecilin Itu pusing loh Jadi akhirnya harus Jangan juga turun Ditambahin dengan makanan-makanan yang memang khusus Khusus Jangan sampe Itu jadi Jadi jangan sampe ketika lo diet Lo salah makan Misalnya jadi ga bagus Itu makan akhirnya sakit kan? Oh iya Lo diare Lo sakipet Itu gara-gara lo lagi diet Terus lo makannya sembarangan Jadi sebetulnya dietnya itu adalah Udah pengorbanan mental, fisik dan Betul Apa namanya? Uang juga Dan gue juga termasuk yang pernah nyobain dokter kurus Oke Suntik kurus Itu sukses? Engga Itu hanya menguruskan seminggu Ya Karena yang dikurusin itu lemak di lapisan paling atas Oh Jadi cuma diurin doang Ntar lo makan lagi Dia dengu lagi Tapi kan Kalo Ini sorry ya maksudnya Aku ngeliat kan kalo Kak Astrid ini Tetep keliatannya kurus gitu ya Mungkin kayak Ada ga sih perawatan-perawatan lain Bisa kayak di muka gitu Kayak pipi dikecilin Apa ditirusin gitu Atau segala macem Engga Jadi itu memang Ketika lo Olahraga lo bener dengan trainer Itu semua akan terus Jadi Dari ujung Muka lo tuh set Semua Sampai Ujung kaki Iya Oke Dan ini Ketika 50 kg Gitu ga sedikit? Engga Gelambir itu kan ada Pasti Sampai sekarang kok Iya Jadi perut gue pun masih gelambir Stretch apa gitu? Stretch Pastilah Lo dari 50 ke 100 Otomatis lo stretch Kulit gimana Ini kan misalnya kayak kulit kita Kan Biasanya segini itu Yang bisa ntarik Anjang gitu Betul Terutama bagian perut Dan ga bisa dipapain lagi Udah kayak martabal Jadi gue mesti pake corset Every single day Even gue tidur pun Gue pake corset Cuma mandi doang Lalu Itu Karena salah satunya cara Supaya kulitnya itu Hilang ya Tamitak Tapi konsekuensinya Ketika tamitak Gue ga boleh menghirkan lagi Bahaya Oh iya Karena itu kan di Apa namanya Dikenceng gunting Perut lu digunting Terus dijahit Kulit yang sisanya digunting Oh iya Berarti ketika itu Sudah kayak sesar lagi Tapi sesar lebih gede ya modelnya Iya Makanya kan Kalo kulit gue digunting Terus gue dijahit Gue hamil lagi Nanti kebuka gimana Jadi akhirnya Gue akan melakukan tamitak itu Setelah anak tiga Oh jadi udah ga mau punya anak lagi Baru gue akan lakukan itu Berarti perjuangan seorang ibu itu Luar biasa ya Jadi sampai sekarang Kalo orang mikir Ini kenceng Udah ga ada lagi Lemak gue tuh udah Udah ilang Udah ilang Tinggal kulit tuang Emang ga bisa Emang udah dari sananya Tapi berarti kalo Menjadi seorang ibu itu Luar biasa Karena Kak Astrid itu kan Dari dulu Yang memperhatikan sekali Yang Dia Naik dikit aja Udah Kayak stressnya Minta pun lalu 54 kilo Cuman You do it For Ya harus Mau gimana lagi Pilihannya buat anak Jadi gue rela berkorban Sampai ratusan kilo Ya sekarang buat pekerjaan Jadi gue Oke Kak Astrid Thank you for sharing Mwah 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 Mwah